Intro Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi capres terakhir yang bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X pada Rabu kemarin. Pertemuan berlangsung di Kompleks Kepatihan Yogyakarta yang berlangsung tertutup kurang lebih selama satu jam. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menemui Raja Yogyakarta dengan berjalan kaki dari tempat penginapannya di Royal Malioboro. Di tengah perjalanan menuju kantor Gubernur DIY, masyarakat dan pendukung Anies pun mencoba ingin bersalaman dan bersuah foto bersama calon Presiden Republik Indonesia tersebut. Anies mengungkapkan alasannya kembali ke Yogyakarta selain untuk bersilaturahmi dengan Gubernur DIY juga untuk mengenang masa kecilnya yang kerap melaksanakan sholat jumat di Masjid Kepatihan. Tak hanya itu, dirinya juga mengenang kepemimpinan mendiang Sri Sultan Hamengkubwono IX yang dinilainya sebagai orang yang berani, tegas namun tetap santun dan memiliki kemampuan intelektual tinggi yang ditopang dengan stabilitas emosi. Kami merasa bersyukur karena tumbuh besar di Jogja itu memberikan perasaan itu. Apalagi tadi saya matur, ketika saya sampai di Kepatihan ke jalan kaki tadi, sampai Kepatihan itu muncul ingatan masa lalu yang kadang-kadang kalau sudah jalan itu sudah lupa. Ini masjid di Kepatihan itu, masjid saya kalau Jumatan. Karena dekat dari rumah. Memang ada masjid yang lebih dekat, cuman waktu masih kecil itu cari masjid yang sempatannya khotbahnya cepat. Dekat rumah itu khotbahnya panjang. Jadi saya malah sering datang ke sini, baru pulang lagi. Nah, tapi apa? Tempat ini, kota Jogja ini adalah kota yang bisa membuat kita menyadari bahwa keindonesiaan itu di atas berbagai usulnya. Dan itu yang kita ingin jaga terutama saya. Ditekankan oleh Andis Baswedan bahwa kepemimpinan Raja Jogja ini harus dijaga dan dicontoh. Sehingga dirinya menyanjung dan melakukan silaturahmi kepada Sri Sultan Hamengkubwono X yang mampu menjaga keistimewaan Yogyakarta dengan konsisten. Jika dirinya terpilih nanti, dirinya juga akan berencana untuk mengembangkan sisi selatan Yogyakarta dengan dukungan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubwono X mengatakan jika pihaknya juga merasa terhormat dengan kedatangan Capres nomor urut satu tersebut. Namun saat ditanya terkait penilaian ketiga Capres yang sudah ditemuinya, Sri Sultan enggan berkomentar banyak. Pada dasarnya, pihaknya menekankan kepada semua pasangan Capres-Cawapres untuk belajar bersama mengabdi kepada bangsa agar menjadi lebih baik. Bisa menilai, benar-benar saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling nyambung atau seperti apa? Ya sama aja. Yang namanya sama-sama berdialur belajar. Itu bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih penasar dan lebih baik. Itu kan menjadi pilihan bisa kita mengerti untuk bangsa itu. Itu aja. Maksa Dalam berharapan sih dari ketiga tahun yang sudah soal. Ya, benar-benar pengusaha sekarang sama Presiden semua. Ya terserah nilainya itu. Saya tidak bisa punya komentar. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri, sama anakku tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara azansi untuk menentukan pilihan. Terserah aja. Nyoblos silahkan. Enggak. Silahkan itu. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya terblos. Usai bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diketahui Anies Baswedan, kembali melanjutkan kampanye akbar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV